Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga kita semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Ta'ala Hari ini kita jumpa lagi di Rubelmu, rumah belajar Muhammadiyah Tetap semangat ya Ananda Solih dan Solihah belajarnya Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 6, lingkungan rumahku Apakah kamu suka membantu orang tua di rumah? Lani anak yang baik suka membantu orang tua Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak Lani anak yang baik juga selalu mengikuti aturan Mengikuti aturan adalah sikap yang terpuji Sikap Lani sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila Salah satu kegiatan Lani di rumah adalah menjemur pakaian Lani suka membantu ibunya Sekarang Lani sedang membantu ibunya menjemur pakaian Pakaian dicuci agar menjadi bersih dan wangi Ibu berkata Lani ayo bantu ibu menjemur pakaian Lani pun menjawab Baik bu Kemudian ibu berkata Ambillah pakaiannya Kemudian peraslah Lalu gibaskan pakaian Kemudian gantunglah pakaiannya Dan Lani pun langsung mengerjakannya Ananda, Solih, dan Solihah Ayo kita berlatih membaca dan menyusun kata di bawah ini Menjadi sebuah kalimat petunjuk Ananda, Solih, dan Solihah masih ingatkan apa itu ungkapan petunjuk? Ya, ungkapan petunjuk itu kita menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita Nah, coba kita lihat pada contoh berikut ini Contohnya ada kata Agar Cucilah Dan Bersih Bajumu Wangi Jika kita menyusun katanya Akan menjadi Cucilah Bajumu Agar bersih Dan wangi Nah, Ananda, Solih, dan Solihah Itu tadi contoh ungkapan petunjuk Ananda, Solih, dan Solihah Sekarang urutkan gambar berseri di bawah ini Hingga menjadi petunjuk menjemur pakaian Kira-kira yang pertama apa ya? Ya, yang pertama Peras pakaian yang sudah dicuci Yang kedua Yang kedua Baliklah pakaian hingga jahitannya di luar Yang ketiga Kibaskan pakaian yang sudah diperas Yang keempat Gantungkan pakaian pada tiang jemuran Praktikan kegiatan menjemur pakaian tersebut Di rumah ya Ananda, Solih, dan Solihah Lani telah membantu ibu menjemur pakaian Lani juga membantu ibu melipat pakaian Sambil melipat pakaian Kita bisa berlatih pengurangan bilangan ya Semua kegiatan yang baik Pasti ada manfaatnya Ananda, Solih, dan Solihah Coba perhatikan contoh berikut ini Ibu akan menyetrika Ibu menghitung pakaian yang akan disetrika Banyak pakaian ada 29 helai Setelah menyetrika 21 baju Ayah datang membantu ibu Berapa pakaian yang belum disetrika ibu? Banyaknya pakaian Ada 29 29 sama dengan 20 ditambah 9 Yang sudah selesai disetrika ada 21 21 sama dengan 20 ditambah 1 Yang belum disetrika ada Coba kita hitung 9 dikurang 1 sama dengan 8 20 dikurang 20 sama dengan 0 Jadi 0 ditambah 8 sama dengan 8 Jadi pakaian yang belum disetrika ibu ada 8 helai Semoga Ananda, Solih, dan Solihah Bisa mencontoh kegiatan Lani selama di rumah ya Dengan membantu ibu membersihkan rumah Membereskan pakaian Melipat baju Dan lain sebagainya Jadilah anak yang rajin membantu orang tua Tentu akan disayang semua orang Jadilah anak yang suka menjaga kebersihan dan kerapian Karena kebersihan pangkal kesehatan Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai ya Ananda, Solih, dan Solihah Jangan lupa terus belajar membaca Menulis dan berhitung Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan Bunda Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.